Sialam, perkenalkan nama saya Mulia Dibudianto atau sering dipanggil Komil atau Pasun Mil. Hari ini saya diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai sekum dari GMS Surabaya Barat. Hari ini kita baca sama-sama di kejadian pasal 39 ayat 2-4, bunyinya demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kita bisa melihat di perekop ini bahwa Tuhan dari masa ke masa itu memilih pribadi demi pribadi yang mau dipakai. Dipakai untuk bisa memberikan dampak di dalam kehidupannya. Yusuf meresponi firman Tuhan, mendapatkan visi dari Tuhan dan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Hari ini meresponilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda sehingga Tuhan bisa pakai Anda untuk jadi berkat buat bangsa ini. Yang kedua, Yusuf bukan hanya mendapatkan visi Tuhan dan panggilan Tuhan, tapi Yusuf juga diproses Tuhan. Tapi tenang aja, kalau Anda diproses Tuhan, ketika Anda mendapatkan visi dari Tuhan, Anda tidak perlu khawatir. Karena ketika Tuhan memberikan visi, Tuhan juga akan memberikan provisi. Kita bisa melihat bahwa Yusuf diberkati Tuhan sehingga apapun yang dia buat itu berhasil. Dia naik jadi kepala dan bukan jadi ekor. Tenang saja, kalau visinya dari Tuhan, Tuhan akan memberikan provisi di dalam kehidupan Anda. Lakukan saja dengan setia.